Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini kita sedang melakukan pembersihan dan inspeksi dari silinder blok ya silinder blok ini tadi kita temukan untuk liner nomor dua untuk liner nomor dua ini ya sedikit baret ya ini nomor 2 sedikit baret untuk yang nomor 1 dan tiga ini kondisinya bagus cuma nomor 2 dan nomor 4 kondisinya seperti ini untuk nomor 2 ya terus kalau dari kocaknya nih memang harus dari angka ya cuma dari kalau dirasakan itu yang paling terasa kocaknya adalah nomor 2 nomor 2 dan nomor 4 sebenarnya nomor 2 nomor 4 jadi yang nomor 2 dari liner baret Hai kalau dari permukaan face bagus ya kerataan belum kita ukur ini coba akan saya topkan yang posisi top 23 untuk melihat kondisi liner nomor 4 oke ini sudah diposisikan top 23 nah untuk liner nomor 4 ini juga agak agak nggak mulus ya tapi di bagian bawah sini kalau yang sini masih oke nah ini masih oke terus ini nah ini yang paling kocaknya parah itu ini kalau dirasakan ya kalau dirasakan pakai apa namanya Hai tangan ini yang paling parah nomor 2 Hai yang paling parah nomor 2 tapi ya mungkin belum parah ya karena tidak ada indikasi oli berkurang memang kalau dilihat dari asap dipstick dilihat dari asap dipstick itu kemarin juga masih dalam batas yang wajar ya jadi untuk area blok ini hasil pemeriksaannya enggak akan kita apa-apakan hanya akan kita bersihkan tetapi tetap akan kita sampaikan ke pemilik ya sesuai dengan hasilnya ini tadi bahwa ada indikasi baret di nomor 2 dan liner nomor 4 ini juga nggak mulus ya Nah kalau baret apakah kompresi bucur ya pasti pasti dibandingkan dengan yang mulus ini apalagi ini kocaknya juga kalau enggak terbiasa enggak tahu ya tapi kalau terbiasa udah bisa mengira-ngira ya kocaknya ini apakah sudah sekirak-kirap limit apa enggak seperti itu ya mungkin nanti kedepan ini akan kita ukur ya akan kita ukur besok lah mungkin akan kita ukur diameternya berapa nanti dari keempat ini akan kita bandingkan ya seperti itu ini untuk area silinder blok jadi tetap akan kita sampaikan nanti pekembangnya seperti apa karena semua itu juga terkait dengan dana ya tapi kalau dilihat dari asap kemarin sepintas kita nyalakan loya itu di dipsticknya itu memang ada sejenis kayak wapoli tapi enggak parah kayak di video-video sampai parah itu enggak ya terus sekarang kita ke silinder head nah untuk silinder head ini silinder head ini sebenarnya masih lebih rata ya sudah kita ukur pakai strike head rata bagus 0,05 enggak masuk tetapi dia kropos bentar ini kita bersihkan dan kroposnya ini mendekati atau dekat dengan area ruang bakar ya ini kropos yang yang pertama ini kropos yang kedua ini dekat dengan ruang bakar ya terus ini ini juga hampir nyentuh Hai pakingnya yang ruang bakar sama ini ini kayak ada indikasi ya enggak halus lah kayaknya sih bukan nge-crack ya kayaknya lo ya tapi enggak tahu juga nah jadi dari silinder head ini ini harus di resurface supaya hasilnya maksimal untuk dari ya dari area intake sebelum kita bongkar kemarin sudah kita pressure test kita buka intiknya kita pressure satu bar itu enggak ada tetesan air ya kita tahan beberapa lama nggak ada tetesan air jadi untuk selinder head ini hanya akan kita resurface ini masih belum pernah resurface ya belum pernah scrub ini ini setelah ini mungkin nanti akan kita packing Hai akan kita packing dan akan kita kirim ini kita sementara masih terkendala travel mungkin kalau memang nanti enggak dapat ya enggak ada yang bisa kita berangkat sendiri ke Medan jaraknya lumayan jauh ya belum ada tol dulu bisa 78 jam kita kalau ke Medan saya pernah ngalami dulu 2018 2017 2017 pas ke sini ya kita belum pindah ke sini itu pernah nyetir dari sini Toba ke Medan itu tujuh jam sekarang dengan adanya tol ini empat jam sudah nyampe ya Alhamdulillah pas pindah ke sini pas tolnya sudah jadi oke jadi kembali lagi ke ini tadi untuk temuannya intinya adalah liner dua dan tiga indikasi baret kemudian oblaknya piston ini yang paling terasa itu di nomor dua kemudian silinder head ada sekerab sementara itu nanti kita infokan ke pemilik dan kitab update terus ya videonya itu juga akan kita bersihkan ini dalamnya nyangkut sepertinya silor itu sepertinya ya oke terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh